Sampurasun, budaya tinggal karuhun, lobakenepisan anucan kabuar, titelem ku waktu karuang ku jaman. Saya lahir di Tatar Sunda, tapi betapa sedikitnya yang saya ketahui tentang ajaran-ajaran kasundaan. Saya merasa kueken obor jengkaruhun, asal lengit jati diri, tenyaho kana budaya sorangan. Ayah Paribasa hidup dharma wawayangan, sakapeng dimusrik-musrik, sakapeng dimitosken, tapi wajar datekabeh nyaho nusa benerna. Dina dokumentasi iya pasti lobak kurangna, tegulang kep ngaguarna, tapi iya hiji upaya miyang naun anusa benerna. Iya, pasti akan banyak kurang dari sisi manapun, karena kami masih kurang ilmunya. Tapi setidaknya kami mencoba sebatas kemampuan kami. Niti wanci anu mustari, ninggang mangsa anu laksana. Jangan ngebuktikan karena mitos anu beredar di masyarakat tentang nonton wayang kedua Nupika Beres, ayo na, simpuring. Adek ngebukturkan si akang-akang, si akang-akang anu wih tihelak. Bang, emangnya anu mitos anu beredar di masyarakat tentang nonton wayang kedua Nupika Beres deh, emang bener ayana gitu. Menurut Abimah sih, kirang percantan gitu, soalnya kan semuanya menurut kepercayaan masing-masing gitu. Jadi Abimah lebih kepercayaan teman deh, teman depan, ya kami sama kuasa. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Menurut Abimah. Nyebat asma nih pangeran Geninganganlah Ning pangeran Ayam Bapak Juana Alhamdulillah Alhamdulillah Uman bakal bener tuh Karena mitos itu Aina Sim kuring jam si akang-akang itu tuh bakal di rakala Nah ternyata Tadi sim kuring jam si akang-akang tadi tuh Neturkan Wih nasi akang-akang tadi Ternyata tuh aja anu di Dahar kubatarakala teh Dibalik na mitos etate Aya makna anu terkesembunyi Jadi ngek Urang taruskan Bakarna tentang mitos nonton wayang Kudu nepi kaberes etate Aina tim oge Bade ngabuktikan Kana mitos nonton wayang Anu kudu nepi karengse Muntah ke bakal Lihakan kubatarakala Kudu nepi karengse Munhente Ke bakal lihakan kubatarakala Nyatana lain gitu Maksud nusa banderna Sebab Aina orang bakal apal Jawabana Dindu hasil penjelasan Ti dalang Sarang pakar budaya Maksud nonton Kalau yang Waktunya anu kubat Dan Maksud nonton wayang Maksud nonton wayang bisa naik alatnya waktu Sadaiana Yahu pasti di atas waktu kemudian waktu ini diceritakan kuat orang-orang saat langsunglah logis misalkan di ini ini hal mistis tapi saya estimat hal logis bisa langsung ke perancan secara yang mudah-mudahan melakukan supah dosi dari generasi dan desirnya terlayak Ketahdukika rencenglar ini cerita kurang malafa jujur tanana namun tidak memikirkan malafa sebabnya malafa tidak memikirkan setengah nah ini dengan atas nam atas nam atas nam atas nam ada atas nam ada atas nam update ya parah dalam saat bisa terima kasih untuk menemukan dan dan menemukan dan menemukan dan menemukan di sejarah dan dalam kesadaran bagaimana memiliki perlukan di perang di perang perumah sakit dalam dalam sok nyebutkan dina waktu opening atau disebut murwa lamun nonton pagelaran wayang kudu make lima seseket seseket di dia panca curiga seperti nubakal disampaikan ku budi setiawan garda pandawa salah ku pakar budaya percana 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 percantante kumar di kurang atos ngatos naon anu dimaksan tina nonton wayang dah pertunjukan wayang naon anu didugi gena sanes sokurdongeng upami dalam ngawitan membuka atan nabi disebabkan dalam murwa didinya sok diemutan udara yang dina nonton wayang kedah nganggil lima seseket atan rupi sok dikenal panca curiga kunaon kumargi dina wayang personifikasi atan nabi perumpamaan anu sok nyebut dina lima hal nyata ayah silibna ayah sindirna ayah silopana ayah simbolna ayah sasmita mawi upami badai nonton wayang biasanya diambutan udalangna yang nonton wayang kahiji kedah ngangge panca curiga tadi keduanya upami segala sesuatu hal iya didugikan udalang biasa dina akhir cari os nabi orang terang konklusi atan api kesimpulannya lumaui pami orang nonton wayang terdugi kareng seh tang tos bakal pami jauh ngegantung teranggis sama sakolana atan api dongeng nutan terengsek gitu lumaui ayah ayah istilah yang kena sok dihakanku batara kalah cenanya hari batara kalah dulu dimaksan diatai waktos ayah-ayah waktu anunga batasi lalajona urang wayang tadi ulah dugi kak urang teh sehpun waktos maksat nama gitu tajan ten pami percaya tekanan mitos percantan upami urang ngangge metodologi panca curiga panca curiga panca curiga itu kalau dari artinya panca itu lima curiga atau curigo itu di dalam kamusnya kosma jawa belana atau sunda belana itu artinya keris atau pisau atau tajam jadi sebetulnya panca curiga itu adalah alat tajam gitu ya alat tajam ada lima alat tajam untuk memahami apapun yang diceritakan seorang apapun yang digambarkan seseorang dalam bentuk dalam tari dalam teks dalam narasi dalam lagu macam-macam kebudayaan sunda sendiri sudah memiliki itu apa? ya tadi panca curiga yang di dalamnya itu ada silib gitu ya menyembunyikan makna di dalam kata lalu sindir menyampaikan sesuatu sesuatu itu tidak secara langsung atau mempersonifikasikan lalu silib sindir siloka lalu ada simbol disitu atau ikon atau indeks juga tadi ya dan sasmita maka akan lebih apa ya lebih etis lagi kelihatannya membedah membedah tadi kebudayaan sunda atau wayang itu sendiri dengan ya teori suna atau pesembedah suna oke saat ini panca curiga tadi yang terakhir ditulis itu tahun 2000 itu tahun 2000 di dalamnya buku rawayan jati tapi setelah saya meneratkan R.A. Darya itu kirang langkungnya tahun 50 ke depan tahun 1958 saya 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 di dalam teori barat mitos atau mitologi itu definisinya sebetulnya simpel ya konstruksi keyakinan bagaimana kita mengkonstruksi seseorang agar meyakini sesuatu yang akan disampaikan maka untuk apa ya menyampaikan pesan dalam nonton wayang tadi harus sampai selesai maka muncullah mitos tadi mitos batang kala gitu tapi yang jelas konstruksi keyakinan yang dibangun ini adalah agar membiasakan juga kalau kita ingin memahami sesuatu maka kita harus sampai selesai tidak berhenti di tengah-tengah gitu ya karena mual cecap elmuna ceritanya kedai lubika renuncer saya hidup sebenernah mitos nonton wayang kudu nepi kaberesteh khusus dina wayang ruatan seperti ini bakal dijelaskan ku dokter lili suparli salah ku pakar budaya komunitatif kubur mending dari perjantin ataupun itu sehanya ayah-ayah dua sikap ya jadi kubur tidak perjantin karena mitos etak atau tapi yakin itu oke tiasa tapi ada yang menonton wayang oke mana ada yang mitos Batarakala nyetak khusus di Nungarwad ya lagi di Nungarwad ayah kekecapan nyetak lelakon Batarakala nah ini menyebabkan kita saat itu nalaman ayah anak Nungal ayah nanaon terdiruat itu bakal lihatkan ayah nginci Batarakala terus ayah ini lamun anu lalajok ngke aing ter tamat keku aing di hakan inti namah tetap nonton wayang terkadah dimikinkan tamat nah datar makna nakunaon ngke bisa dihakanku Batarakala lamun kurang ter tamat nah sekarang lalu penge kurang terkadah tamat nah margina di wayang pernah ingat wayang kita menyelesaikan ada yang goreng salah bener serang saja bina entah itu di awal dungikinkan ke akhir hartos nah di akhir bakal kancin ciri bakal kancin ngali mananu lebat mananu leres mananu awon mananu sae nah hartos nah batarakala itu kan batarakta pinter ayakalatnya waktu nah jadi ngke orang bakal kakakan ke waktu lahmen orang dungikinkan tamat katanya si kurikmah ngamaknaan yang nonton wayang kedah duikin katamata itu hartos nah mitos sekuka pungkur penaya nyebatkan yang mitos mesti gitunya lain-lain pas soalan anak pengen jenteng nah tapi kurang kumah ngayakin kenana karena itu mitos mitos bisa jadi ayak mitos bisa jadi ayak namun kurang lebat ngemakna anak nah nah upang cek di wujud bayang nama batarakalatnya buta buta numpang agung nah gitu itu putra dewa kene putra dewa kene cek yangan tapi itu wujud nama nama bisa buta numpang agung nah aku tahu buta numpang agung pada orang hidup duduknya dari kukur karena waktu jadi numpang gede gede nama waktu selalu page waktu kurang diangg kesempetan saya diangg menggunakan saya bakal rajatan saya digunakan oke awon bakal oke awon ya 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 hari pancan ini saya selesai selesai 5 keutamaan orang 5 keutamaan orang itu nyata titik sur titik tata titik percaya duduk priyoga serang sejabina harus tata tertib jadi nah tata tertib orang pada ngelakuk kena ternyata tertib ayah aturan ayah titik saka nana kan ayah titik semacam tangga atau nanti hiji alur anukedah dilakonan nyata tahapan-tahapan seperti misalnya laman ternama titi surti jadi tahapan-tahapan kurang kersuti kersuti ternyata 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 kena nonton wayang kena beres ternyata tahapan kena 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 setiap tahapan kena kena nah jatuh dari keno muka mitos memang ya pantelepas nyamet konsep na panca surika ciri sini silokas kita simul nah tadi bapak nyebat ke nyebul ke ibantara kalah memang fisik nama wajang buta pengageng nah nying dia tiasa ob dimakna ya tete ukur malupakan simul hukur nah simul tindun na simul jen urlante sakalar pake mula kawaktul lantan waktu lebih sikit yang sebenarnya lebih sikit waktu masa detik tetiasa disimpan tetiasa dituna tetiasa disetop uran ngamuka simul ya lalu aja tahapan tahapan muka nak kena kena sus tetak jelas disimul kenana jadi dirinya panca nite lima keutamaan pikir tahapan tahapan segala rupa anu bakal kak buka keurahan tindun lima tanite tindun panca curiga gitu mitos itu bukan persoalan ada atau tidak adanya tapi bagaimana cara kita meyakini dan memaknai mitos tersebut mitos bisa menjadi sebuah apresiasi penonton dalam suatu pertunjukan dengan cara menonton hingga selesai lalu bagaimana ketika mitos ini dikaitkan dengan ilmu komunikasi hal ini tentu perlu penjelasan dari seorang akademisi yakni oleh dokterandes Yosal Iriantara dikaitkan 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 apa untuk bisa memahami kenyataan cara kita memahami kenyataan antara lain adalah realitas subjektif yang kita bangun semoga masuk ke kompon yang kau pakai kompon malas suara semuanya masuk tapi yang paling pokok adalah antara komunikator pesan dan komunikannya tidak itu yang berperan sama komunikator kalau kita dengan mitos itu dibangun untuk apresiasi kita melahatkan lakon yang sekarang dipertimukan orang tidak bisa seenaknya keluar masuk sebelum lapan selesai di youtube aja suka ditulis tonton sampai akhir kenapa wayang enggak boleh begitu saya bukan soal percaya atau enggak tetapi bagian dari apresiasi supaya enggak kegataan ya harus sampai akhir buat begitu bagian yang kayak gitu kalau suka diingetin kalau dalam cara menepinya ya rawat realitas subjektif bagian hal-hal yang yang benar atau bagian dari usaha menjaga apresiasi kita kita kan enggak enggak begitu enggak begitu bagus apresiasi orang salah satu bentuk apresiasi adalah bertahan menonton sampai petunjukan usai walaupun agak repot sekarang masih malam suntuk tapi ada usaha untuk menjaga supaya petunjukan tidak terbantu karena penonton buruk wayang wayang merupakan sebuah media untuk menyampaikan suatu pesan moral tiledukur jam warisan budaya ngenan ajaran babasan tutunan jeng tatanan bagaimana pesan ini tersampaikan dan bagaimana wayang ini dipahami video ini kami persembahkan untuk penonton ada pun pesan yang didapatkan itu kembali lagi pada opini masing-masing selamat Terima kasih telah menonton!